Kekuatan Dajjal lebih dahsyat dibanding avatar, ini kemampuannya Kisah ini ditulis oleh Rusman Haji Siregar Tak cuma memiliki surga dan neraka sendiri, kekuatan Dajjal lebih dahsyat dibanding avatar Berikut ini gambaran kekuatan Dajjal yang super dahsyat Dajjal bukanlah sosok jin ataupun makhluk goib Tetapi dia manusia yang ajalnya ditangguhkan seperti halnya Nabi Isa AS Allah memberinya kemampuan super hebat sebagai ujian bagi manusia pada akhir jaman Dalam Islam, kemunculan Dajjal dikaitkan dekatnya hari akhir Dan termasuk salah satu tanda-tanda hari kiamat Al-Kubro Dajjal lahir di negeri Samira, Samaria, negeri kecil di wilayah Syam Warisan Nabi Sulaiman AS Sebelum sangkala ditiupkan pada hari kiamat, dunia akan dikuasai oleh Dajjal selama 40 hari Dia diberi kemampuan oleh Allah yang maha perkasa menguasai dunia sebelum akhirnya mati di tangan Nabi Isa AS Dalam buku Misteri Dajjal, karya Wianto Suud disebutkan Dajjal memiliki kekuatan melebihi kekuatan Avatar Mungkin Anda pernah menonton film Avatar, Legend of the Aang Serial film kartun yang menampilkan seni bela diri dan sihir unsur-unsur alam Film kartun ini banyak mengadopsi seni budaya, adat istiadat, filosofi, pakaian bahasa, dan mitologi negara-negara di Asia Secara etimologi, Avatar ini berasal dari kata Avatara, bahasa Sansekerta yang berarti turun Dalam makna yang luas bisa diartikan datangnya Ratu Adil Dalam mitologi Hindu, saat dunia dikuasai oleh kekuatan jahat Maka para dewa menjelma sebagai manusia super untuk mengembalikan keseimbangan di muka bumi Penjelmaan dewa inilah yang disebut sebagai Avatar atau sang penyelamat terakhir Untuk menyelamatkan dunia, Avatar ini diberi kemampuan untuk mengendalikan empat unsur alam Yaitu tanah, air, angin, dan api Dalam beberapa riwayat disebutkan, kemampuan Dajjal juga hampir mirip-mirip dengan Avatar Bahkan jauh lebih dahsyat lagi Bukan hanya mampu mengendalikan empat unsur alam Tetapi Dajjal juga mampu mengendalikan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan Dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan Lalu langit pun menurunkan hujan Dia mampu memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan lengkap dengan segala hasil buminya Dia juga dapat melintasi bumi dari satu tempat ke tempat lain Dengan kecepatan yang luar biasa Bagaikan hujan yang ditiup angin kencang Dajjal juga memiliki surga dan neraka Siapa yang mengikutinya, maka dia akan diberi makanan dan minuman di surganya Dajjal Padahal surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga Inilah salah satu tipu daya Dajjal menyesatkan manusia Berkuasa 40 hari, sehari bagaikan setahun Sebelum kiamat besar, Dajjal akan berkuasa selama 40 hari Dunia seakan-akan ada dalam genggamannya Dia membungkus suatu kejahatan atau kemaksiatan dengan keindahan Sama dengan metode yang sering dilakukan iblis menggoda manusia Dalam hadis Nawaz Bin Sam'an Radiallahu Anhu Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai Dajjal Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad Wahai Rasulullah SAW berapa lamakah dia ditinggal bumi? Rasulullah SAW menjawab Selama 40 hari, sehari seperti setahun, hari seperti sebulan, dan sehari seperti seminggu Dan seluruh hari-harinya seperti hari-hari kalian Mereka bertanya Wahai Rasulullah SAW bagaimana kecepatan Dajjal berkeliaran di muka bumi? Nabi menjawab Bagaikan hujan yang diterbangkan oleh angin Dia lewati sebuah perkampungan dan diajaknya mereka hingga mereka pun menerima Lantas Dajjal perintahkan langit menurunkan hujan Dajjal perintahkan bumi mengeluarkan tumbuhan Hewan-hewan ternak mereka juga mengandang sendiri dan punuknya lebih tinggi Ukurannya lebih panjang dan air susunya lebih melimpah Kemudian Dajjal melewati sebuah perkampungan dan penduduknya menolak petua-petuanya Sehingga harta kekayaan mereka mengikuti Dajjal Mereka pun ditimpa musim kemarau sangat dasyat dan mereka tak punya harta lagi Kemudian Dajjal lewati sebuah perkampungan yang telah roboh dan berujar Tolong keluarkanlah harta karun yang ada padamu Anehnya harta karun itu tiba-tiba mengikutinya bagaikan lebah mengikuti ratunya Kata Nawas Dajjal perintahkan untuk didatangkan seseorang dan dibunuh Kemudian dia menyabetnya dengan pedangnya hingga jasadnya terpotong menjadi dua bagian Bagaikan seseorang yang menjadi sasaran anak panah Kemudian Dajjal memanggilnya menghidupkannya kembali Tiba-tiba orang itu datang dengan wajahnya yang berseri-seri Dengan kemampuan itu dia bisa menghalang-halangi siapa saja yang ingin bersegera menuju jalan Allah Dengan mendatangkan banjir, hujan deras, guntur, badai Bukan dengan nasihat dan rayuan seperti yang dilakukan iblis kepada Nabi Adam Tetapi dengan paksaan dan kekuatannya Wallahu'alam Terima kasih telah menonton!